Pemirsa Polres seberang ulu Palembang terpaksa melumpuhkan pelaku spesialis pemalakan lantaran berusaha kabur saat akan ditanggap. Nah polisi sebelumnya menerima laporan atas tindakan pelaku yang kerap merasakan pengunjung gelora olahraga Jakabaring Palembang. Salah satu pelaku pemalakan yang kerap beraksi di dalam gelora olahraga Jakabaring Palembang ini tak bisa berkutik lagi setelah tiga butir timah panas bersarang di kakinya. Pelaku yang masih berusia 21 tahun ini terpaksa ditindak tegas petugas lantaran berusaha kabur dari kejaran usai melakukan aksi pemalakan. Menurut keterangan petugas, pelaku bersama satu rekan lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang atau DPO diduga kerap melakukan aksi pemalakan di dalam Gorja Jakabaring Palembang. Terakhir kali pelaku dan rekannya memalak dua orang pengunjung Gorja Jakabaring Sport City dengan cara pelaku mendekati korban dan menodongkan senjata tajam. Dari hasil penangkapan, petugas menyita barang bukti senjata tajam jenis pisau dan sebuah kunci yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, satu pelaku masih dalam pengejaran karena berhasil kabur dari sergapan petugas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Anyus Novorkan.